Shalom, saya Mariati Sitorus, buruh siapa pun buatan saat ini. Saya adalah ibu rumah tangga, saya penyanyi, dan saya adalah musisi akustik band. Saya adalah vokal dan choir coach. Saya juga bergiat olahraga sejak tahun 2013. Saya bungsu dari enam bersaudara, istri dari musisi Eugene Bounty. Saya ibu dari Keith, Lakisha, dan Miles. Saya adalah penyintas kanker payudara. Dan inilah kilas balik saya sebagai penyintas kanker. Saya terdiagnosa kanker payudara Stadium 2B tanggal 10 November 2014. Peristiwa ini merupakan titik terendah dalam hidup saya. Saya berjuang untuk kulis secara fisik dan mental. Saya juga mengalami pergumulan emosional selama seminggu. Wujud Tuhan saya dapat dengan cepat menerima dan berdamai dengan ikhlas bahwa kanker ada dalam tubuh saya. Saya berserah kepadanya, percaya dengan pengobatan medis yaitu operasi mastektomi dan kemoterapi. Saya akan kulih maksimal. Tuhan memberkati pemulihan saya. Tuhan memberkati pemulihan saya hari demi hari berkedukungan dan dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabat. Wujud Tuhan, akhirnya saya bebas dari kanker tetap selesai kemoterapi di tahun 2015. Setelah melalui pengalaman berat itu, setiap hari Tuhan memberikan berkat-berkat yang tak terduga dan indah dikiripan saya selanjutnya. Di sinilah momentum saya bangkit menjadi manusia yang baru, yang kuat dan bahagia. Saya terpanggil untuk aktif dalam beberapa kegiatan sosial, bakti sosial, dan breast cancer awareness campaign di tempat umum, di beberapa media televisi, dan di panggung kesenia. Saya pernah menyenangkan sumber dalam seminar kesehatan breast cancer awareness. Saya juga terpanggil untuk pelayanan secara aktif melatih kelangi kuaya, agar teman-teman penyintas kanker selalu sehat dan bersuka cita dengan bernyanyi. Saya juga turut mengukir prestasi untuk Indonesia di luar maupun dalam negeri, pada komunitas adiswara kuaya atau alumni para kita kuning-kutan Indonesia. Saya aktif pelayanan sebagai tim musik di komunitas adiswara kuaya. Saya selalu bersemangat melatih dan berlatih fokus secara profesional, baik online maupun offline. Saya memperoleh kebahagiaan dan dukungan yang tulus dari sahabat-sahabat terkasih. Oleh karenanya, saya tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmatnya yang tak berkira untuk saya. Saya akan terus menjaga kesehatan, melakukan banyak kebaikan, saling support dan mengasihi dalam keluarga dan sekitar. yang akan terus menguatkan dan menyemangatkan saya dalam hidup. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua.